Saudara, KPK menangkap Wali Kota Bandung Gianna Mulyana dalam operasi tangkap tangan. Diduga penangkapan ini mengenai tindak pindana suap pengadaan barang dan jasa. Tak hanya Wali Kota Bandung, KPK juga menangkap sejumlah orang dalam operasi yang digelar pada Jumat malam. Status Wali Kota Bandung dan sejumlah orang lainnya, ini akan ditentukan dalam 1x24 jam setelah penangkapan. Jumat 14 April 2023, tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pindana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggaran negara terkait pengadaan barang dan jasa di kota. Jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Sisko. Untuk update terkini seperti apa pemeriksaan usai penangkapan Wali Kota Bandung? Mereka yang ditangkap apakah sudah dipastikan seluruhnya berada di KPK? Selamat pagi Valen dan juga Saudara. Pemeriksaan intensif dilakukan oleh penyidik masih terus dilakukan oleh pihak KPK dan memang dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 14 April siang lalu ini sedangnya masih dalam waktu kurun 24 jam sebelum akhirnya pihak KPK akan merilis kepada kami awak media terkait nantinya status atau pun juga status hukum daripada orang-orang yang kemudian terjaring dalam OTT pada Jumat lalu. Tentunya kalau berdasarkan perundangan-undangan seperti itu memang membutuhkan waktu 24 jam karena nanti akan menyusun juga konstruksi perkara seperti apa dan juga alat bukti sebelum menetapkan statusnya. Nah untuk statusnya sendiri memang masih terperiksa saat ini jadi memang masih kami nantikan apakah nantinya orang-orang yang kemudian dilakukan operasi tangkap tangan ini keseluruhannya ini akan menjadi tersangka dalam kasus yang menjerat kepala daerah atau dalam hal ini adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Tentunya kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Ali Fikri, Jubir Penindakan dan Kelembagaan dari KPK ini OTT dilakukan pada Jumat siang lalu sedangnya melibatkan ada 9 orang. Tentunya memang kami nantikan apa saja peran-perannya termasuk Yana Mulyana sendiri namun yang jelas kalau garis besarnya terkait kenapa kemudian operasi tangkap tangan ini dilakukan Valen dan juga Saudara adalah terkait pengadaan CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Bandung. Nah dalam penangkapan atau juga operasi tangkap tangan ini juga turut ditangkap oleh pihak KPK di Bandung seperti itu ada dinas perhubungannya juga dan juga pihak swasta. Nah bagaimana nantinya peran-peran dan konstruksi utuh perkara ini secara lengkap memang masih kami nantikan karena belum dalam waktu kurun 24 jam setelah dilakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK sendiri. Nah untuk program Smart City ini juga cukup menarik Valen dan juga Saudara. Kalau kita melihat bahwa program ini diinisiasi pada 2017 lalu oleh Kementerian Kominfo seperti itu bekerjasama dengan kementerian lainnya. Nah untuk periode ataupun juga masa jabatan dari Yana Mulyanya sendiri kalau kami perhatikan ini merupakan wali kota Bandung periode 2018-2023 yang awalnya dia merupakan wakil dari Odet Muhammad Daniel. Di mana pasangan Odet Yana ini memenangkan pilkada pada tahun 2018 dan juga Yana Mulyanya akhirnya menggantikan Odet yang meninggal pada tahun 2021 lalu pada 10 Desember. Tentunya ini juga menarik apakah kemudian kasus korupsi ini sudah berlangsung dari 2018 atau sejak menjabatnya Yana Mulyanya menjadi pemerintah kota di kota Bandung. Ini yang akan kami jawab ataupun juga kami dengarkan nantinya dari keterangan pihak KPK. Kembalikan Anda Valen. Ya sembilan orang yang diduga terlibat dalam kegiatan suap-menyuap pengadaan barang dan jasa di wilayah Bandung ini masih didalami dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Terima kasih atas laporan Anda, Francisco Donasiano.